Halo teman-teman, kami Akbar Family. Selamat menyaksikan film pendek berjudul Ibadah Penenang Hati. Selamat menyaksikan ya teman-teman, selamat menonton. Halo, gimana dengan proyek kemarin? Apakah sudah selesai? Maaf Pak, proyeknya belum selesai, tapi kita akan segera laksanakan. Pak, barang-barang kebutuhan sudah habis, cepat berikan uang lagi pada saya. Saya lagi sibuk, saya tidak ada uang lagi. Pergi sana. Saya tidak mau pergi, cepat berikan uangnya. Bertengkar lagi, bertengkar lagi. Aku benci akhir dan ibuku, aku benci akhir dan ibuku, aku benci. Assalamualaikum, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini, kita akan belajar tentang keutamaan solat lima waktu. Solat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Solat merupakan media penghubung antara seorang hamba dan Tuhannya. Solat adalah penolong dalam segala urusan penting. Serta solat adalah pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, Dan dirikanlah solat, karena sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman, yang memancar dari dalam hatinya dan menyinari ketika di padang masyar. Sebagai mana sabda Rasulullah, Solat adalah cahaya. Hadis riwayat muslim dari Abu Malik Al-Ash'ari R.A. Itulah beberapa keutamaan solat yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Jadi, ingat, di rumah jangan lupa solat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ya airnya ibuku berhenti bertengkar? Aku sudah bosan melihat mereka bertengkar. Aku sudah bosan. Aku sudah muak. Aku kau sepian. Aku sendirian. Tidak ada airnya ibu yang menemani aku. Lebih baik, Aku pergi saja. Wah, bagi rambu ini. Kayaknya seru nih ngumpul-ngumpul. Aku gabung ah. Halo, aku gabung ya. Setelah bergabung, Akbar pun terjerumus ke dalam perilaku yang salah dan mengikuti teman-temannya. Ketika terbangun, ia pun mengalami kecelakaan. Dimana ini? Dimana ini? Oh, perat sekali. Oh, perat. Peratnya. Eh, dimana lagi aku sekarang? Dimana lagi nih? Seseorang, tolong aku. Tolong aku. Tidak. Aku mohon maaf. Aku menyesal perbuatanku. Mohon kembalikan aku. Kembalikan aku. Akhirnya, Akbar pun kembali dan tersadar. Bapak, ibu, anaknya sudah siuman dan kondisinya sudah stabil. Lain kali, mohon dijaga lagi ya, anaknya. Iya, Bapak Dokter. Kami akan merawat dia dengan baik. Terima kasih, Bapak Dokter. Gimana keadaanmu? Apakah sudah membaik? Kami minta maaf ya, nak. Karena kami sering bertengkar dan tidak memperhatikan kamu. Maaf ya, nak. Alhamdulillah, anak kita sudah berubah ya. Alhamdulillah, dia sudah sadar dan rajin beribadah. Akhirnya, ayah dan ibunya berdoa. Mereka meminta kepada Allah. Ampunilah aku ya Allah dan keluarga ku. Lindungilah kami dari siksaan neraka. Aku ingin bertobat ya Allah. Ampunilah dosaku dan ampunilah keluarga ku. Sentukanlah anakku dan tunjukkanlah diajaran yang lurus. Dan akhirnya keluarga mereka menjadi keluarga yang rajin ibadah dan menjadi keluarga yang damai. Terima kasih. Terima kasih.